Akibat diterpangin kencang, sebatang pohon duku kering tumbang di tengah jalan menuju kawasan wisata Candi Muaro Jambi. Peristiwa ini membuat lalu lintas menuju Candi Muaro Jambi sempat terganggu. Akibat diterjang angin kencang, sebatang pohon duku kering tumbang di tengah akses jalan raya menuju kawasan wisata Candi Muaro Jambi pada minggu sore 5 November 2023. Akibat kejadian ini, sejumlah kendaraan yang melintas menuju Candi Muaro Jambi atau sebaliknya, baik kendaraan mobil atau sepeda motor, sempat terganggu. Bahkan tak jarang dari pengendara sepeda motor pilih putar balik untuk menghindari pohon tumbang tersebut. Akhirnya menghalangi jalan ya? Jadi yang ke Candi terhalang no bu ya? Ayo lah, terhalang lah. Ini memang di sini jalur ini banyak pohon yang kering ya bu? Ini pohon apa bu? Pohon duku. Oh pohon duku. Banyak pohon kering, jadi pohon apelidiko kan? Iya. Ada cincu, ada cincu, cepat. Jadi terpaksa harus pakai. Pohon. Begitu ya. Jalur wisata ke Candi Muaro Jambi khususnya dari arah kota Jambi selama ini memang banyak ditumbuhi pohon besar, yang sudah dalam kondisi kering, mudah roboh dan tumbang. Sehingga wisatawan dihimbau berhati-hati saat melintasi jalur ini, apalagi saat terjadi angin dan hujan deras. Setelah terjadi pohon tumbang di jalan arah Candi Getaton, saat ini pohon tersebut sudah dipokasi bersama masyarakat. Pohon yang tumbang itu lah, pohon yang kering, pohon duku yang sudah mati. Untuk situasi saat ini, jalan sudah mulai beraktif tersembali, lancar, tidak ada korban daripada pohon tempat tersebut. Untuk menghindari kemacetan, warga setempat langsung membersihkan dengan alat seadanya, agar pohon tak menghalangi jalan raya ke kawasan Candi Muaro Jambi.